Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melakukan serah terima bedah rumah terhadap masyarakat Kelurahan Rengas Condok. Bedah rumah tersebut dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batanghari. Beginilah suasana saat Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif saat tiba di lokasi penerima manfaat bedah rumah dari Badan Amil Zakat Nasional yang berada di Kelurahan Rengas Condok. Turut hadir dalam acara tersebut Sekda Batanghari Muhammad Azad, Asistan Satu, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para Pengurus Basnas, serta undangan lainnya. Dalam acara tersebut Bupati juga melakukan tanda tangan di prasasti dan berita acara serah terima bedah rumah tersebut. Selain itu Bupati juga menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada pemilik. Usai acara tersebut Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif saat dikonfirmasi mengatakan bahwa acara serah terima bedah rumah adalah bentuk nyata dari kerja Basnas Batanghari. Dikatakan Bupati untuk manfaat dari rumah tersebut akan menghasilkan pahala yang baik dan akan terus mengalir. Bupati juga meminta agar para PNS di Batanghari dapat menyalurkan zakat kepada Basnas. Selain itu Bupati Fadil menegaskan PNS harus jujur dalam penghasilan agar bisa mengetahui jumlah yang akan dizakatkan. Kemudian PNS yang memiliki penghasilan lebih harus mengeluarkan infak. Atau pembangunan rumah yang didatang oleh Basnas Pembuatan Batanghari. Ini wujud bagaimana Basnas mempertanggungjawabkan kepada Bupati tentang zakat yang mereka salukan oleh Basnas dan disalurkan kembali kepada orang yang berat. Dan kita yakin mempahat ini tidak hanya sekali saja. Dan nanti dalam rumah ini akan rimbun pendudukan kepada penerangan agar. Akan rimbun pengajian yang pahalanya akan berlipat-lipat nanti. Jadi Pusaki yakin dan berkaya lah bahwa zakat yang saudara-saudari salukan oleh Basnas dan disalurkan oleh Basnas dan disalurkan akan lebih bermanfaat dan pahalanya akan lebih besar.